Halo kofren, disini ada soal Terdapat reaksi antara NH4OH dengan HCl Dengan volume dan konsentrasinya masing-masing Yang ditanya, berapa sih pH campuran yang terbentuk? Untuk mengerjakan soal ini tentu saja Ini kan reaksi antara asam dan basa Kita perlu meninjau kondisi mula-mula reaksi dan sisa Untuk menentukan sifat campuran yang terbentuk Baru kita masuk ke konsep pH NH4OH dan HCl akan membentuk NH4Cl dan H2O Perlu diingat ya, mol itu adalah molaritas kali volume Berarti mol NH4OH 0,5 molar dikali 100 ml Yaitu 50 ml Dan HCl 0,1 molar dikali 100 ml Yaitu 10 ml Kemudian, yang bereaksi berapa? Kita perlu mencari pereaksi pembatas disini Yaitu pereaksi yang lebih dulu habis bereaksi Cirinya apa? Cirinya punya mol perkoefisien yang paling kecil NH4OH 50 ml per 1 HCl 10 ml per 1 Tentu disini HCl yang habis bereaksi Mol yang lain kita cari dengan konsep bahwa Perbandingan mol setara dengan koefisien Disini kan koefisien setaranya sama-sama satu ya Maka yang bereaksi pun 10 ml Sehingga, dalam keadaan sisa Ternyata terdapat sisa NH4OH Yang merupakan basa lemah Dan terbentuk garam NH4Cl Dimana di dalam garam ini kan ada spesi NH4 Plus dan Cl Min NH4 Plus ini merupakan asam konjugasi dari NH4OH Sehingga, kita perlu ingat Ketika kita menemukan komposisi asam atau basa lemah Dengan basa atau asam konjugasinya Maka, campuran ini akan menghasilkan larutan penyangga atau buffer Yaitu larutan yang bisa mempertahankan nilai pH Pada penambahan sedikit asam Basa ataupun pengenceran Disini kan yang tersisa basa nih Berarti penyangganya adalah basa Karena penyangga basa, baru kita bisa masuk ke pH Kita cari pH dengan Mencari konsentrasi OHAMIN terlebih dahulu Menggunakan rumus dari larutan penyangga Yaitu Kp kali mol basa lemah Per mol asam konjugasi Kita perlu mencari dulu nih Mol asam konjugasinya Yaitu NH4 Plus Dari ionisasi garamnya Dengan konsep bahwa perbendingan mol setara dengan koefisien NH4 Plus pun 10 mmol Karena koefisiennya sama-sama satu Sekarang kita masukkan datanya Kb-nya adalah 10-5 Mol NH4OH adalah 40 mmol Per mol NH4 Plus adalah 10 mmol Maka, konsentrasi OHAMIN-nya adalah 4 x 10-5 molar Dari sini kita bisa mendapatkan POH Yang setara dengan mainlog OHAMIN Yaitu mainlog 4 x 10-5 Hasilnya adalah 5 mainlog 4 Kemudian perlu diingat pH Plus POH itu kan 14 Maka pH adalah 14 main POH Hasilnya, kita akan mendapatkan pH larutan Yaitu 9 plus log 4 Ini kesimpuluan jawabannya Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C Terima kasih Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Selamat pagi